Oke, balik lagi sama gue, Arjen Arak Hari ini chord gampangin dibahas lagu dari Ada Band, Harus Kaku Mati Karnamu Anggai Sekali di chord gampang, di chord A sih jadi chord gampang Kurt dan gue C, biar lo gampang mainin ya Jangan langsung aja kita masuk ke bagian song Di bagian song ini chord ada C, E minor, terus A minor, G F, E minor, D minor, abis itu G C, E minor, A minor, G F, E minor, D minor, abis itu A Kota yang kita doang dan kencengannya Daun, 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 daun Jadi langsung aja kita mainin Gapak Bagaimana Mastinya Membuatmu Jatuh hati Kepadaku Telah kutuliskan Sejuta Puisi Meyakinkan Membalas Cintaku Iya, chord di bagian song tuh kayak gitu doang ya Gampang banget Basic semua Misalnya kita masuk ke bagian rev Nah, di rev ini chordnya agak susah karena modulasi chordnya Nah, tadi C, sekarang ke A Nada ininya, do-nya Kenapa kayak gitu? Karena emang lagunya begitu ya Jadi kalau kita tetap main di chord C, gak nyambung jadi lagunya Jadi emang harus ke A Kita langsung aja kita main Chordnya disini Gapak Haruskah ku mati karenamu? Terhubur dalam kesedihan sepanjang waktu Haruskah ku mati karenamu? Terhubur dalam kesedihan sepanjang waktu Haruskah ku mati karenamu? Terhubur dalam kesedihan sepanjang waktu Haruskah ku mati karenamu? Haruskah ku mati karenamu? Surah ku mati karenamu? Haruskah ku mati karenamu? Terhubur dalam kesedihan selamat tinggi Itu tadi fungsinya G ini biar pas masuk bagian song kecil lagi Jadi kita langsung masuk bagian song lagi, korteng ini Adakah keikhlasan Dalam paru jiwamu mengatukmu Ajarkanmu bahasa perasaan Hingga hatimu tak lagi membeku Ya kayak gitu doang ya Abis itu song ini ada ref, lu bisa ulangin tadi lagi Nah setelah ref kedua, ada bridge Nah di bridge ini kortenya ada F, abis itu G E minor, A minor, D minor, E minor, F, G F, G, E minor, I minor, bass, abis itu G Kortenya itu doang Langsung kita mainin Gapat Ya abis itu kita masuk bagian review lagi, lu bisa ulang lagi Jadi kalau video ini bantu jangan lupa like dan subscribe